Aksi heroik dilakukan dua kakek di Belora, Jawa Tengah Saudara. Dengan sigap keduanya melaporkan adanya gangguan rel putus kepada masinis kereta api yang hendak melintas. Aksi keduanya pun menyelamatkan kereta api dari ancaman kecelakaan karena rel terputus. Aksi keduanya pun mendapat apresiasi dari PT KAI. Inilah detik-detik kereta api Dharma Wangsa Rute Jakarta-Surabaya yang mengangkut 800 penumpang kereta api selamat dari ancaman rel putus. Kejadian ini terjadi di jalur hulu kilometer 57 plus 1 di petak jalan antara stasiun Doplang dan stasiun Randu Belatung Kabupaten Belora. Laju kereta ini berhasil dihentikan berkat aksi heroik dua lansia asal Belora, Jamin dan Sarmo. Saat itu kedua lansia tersebut dengan sigap memberikan tanda untuk melaporkan adanya gangguan pada sambungan rel sehingga kecelakaan kereta api pun bisa terhindarkan. Beda, terus menikuti bangku kelasan itu, masa aku sedajan, aku tak tilih, aku putus. Aku Melayu telung piket setengah mbak, kurang weh. Terus adikku akan menungguni kelasan. Aku ada kereta, terus menembak tanganku. Ini itu orang mandek, terus di rail, terus adikku tak akan belar kaos. Sehingga sekitar 800 penumpang yang berada di dalam kereta terhindar dari kecelakaan. Itu KA Dharma Wangsa kita dari Pasar Senin menuju ke Surabaya Pasar Turi. Sekitar jam 17 saat. Kami mengucapkan banyak terima kasih dari hati yang paling dalam kepada Pak Samu dan Pak Jamin karena memang mereka sangat aktif, kemudian peduli, dan langsung melaporkan dan menitup kereta api kita. Hanya ini yang kita butuhkan pada masyarakat yang selalu mau peduli dan aktif, menjaga keselamatan, pelajaran, dan keamanan kereta api kita. Atas kepeduliannya terhadap perjalanan, selamat menikmati. Terima kasih.